Intro Kasus mafia tanah yang sedang dialami Nirina Zubir rupanya masih bergulir hingga saat ini. Diketahui keluarga Nirina Zubir merupakan korban atas penggelapan 6 sertifikat tanah dengan total kerugian 17 miliar rupiah. Berawal dari 5 tersangka yang sedang diproses, kini Polda Metro Jaya menangkap 3 tersangka baru yang terkuak berdasarkan fakta dalam proses persidangan. Kabit Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan dalam preskon yang digelar pada 13 Juli 2022 bahwa 3 tersangka baru dalam kasus ini dicerat pasal 55 KUHP atau 56 KUHP terhadap pasal awal 263 KUHP atau 264 KUHP atau 266 KUHP atau 372 KUHP atau 345 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang dengan ancaman 15 tahun penjara. Kabit Humas pun membocorkan bahwa masih ada satu tersangka berinisial RAP yang statusnya masih sebagai DPO. Lantas seperti apa kabar terkini mengenai kasus mafia tanah ini? Nah, di dalam proses persidangan yang takut di pengadilan terungkaplah fakta-fakta baru bahwa ada tiap-tiap lain yang memiliki peran dalam hidupi dana ini. Sehingga penyidik dari Sublit Harga Direktur Namun Poldani Terjaya ini melakukan pengembangan berdasarkan petunjuk yang didapat dari hasil persidangan sehingga ditetapkan tiga tersangka baru. Tiga tersangka baru dan sudah kita amalkan. Kemudian satu juga akan menjadi tersangka tapi dia masih DPO, masih kita cari. Ada pun ketiga tersangka baru dalam kasus ini. Satu, atas nama Muhammad S.A.L.A.P.S. Ini laki-laki perannya membantu pembiayaan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik milik daripada keluarga korban. Kemudian yang kedua, saudara Ahmad Tetrik Latyo Orgiba. Ini laki-laki perannya merupakan pegawai BRI yang berperan membantu pencairan kredit dengan jaminan sertifikat. atas nama tersangka setelah pencairan kredit uang hasil pencairan dibagikan oleh Ahmad kepada kondor. Kondor ini adalah penyedia dana. Kemudian yang ketiga adalah saudara Cito. Laki-laki ini perannya membuat puasa dan saya lagi membuat puasa palsu. Seolah-olah mendapatkan puasa dari. Ibu Cudinjirat Magli bersama dengan tersangka padidak membuat laporan kudisi kehilangan HGB atau akibat jual diri yang palsu di pores di projek terutara dan menerima uang pembagian dari tersangka padidak atas peranan sendiri. Kemudian ketiga adalah BPO inisialnya biar rapi, biar laki-laki ini masih dalam menjaga di atas. Ini modus yang digunakan. Jadi para tersangka ini mengalihkan 6 sertifikat tak milik atas nama diri sendiri dengan memaksikan surat dan akte serta menggunakan dokumen palsu. Setelah sertifikat dialihkan, kemudian dialihkan kembali kepada orang lain. Dan sebagainya, sebagian juga diakutan kembali untuk mendapatkan wow. Untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Ravis, more artis, dan selebritis bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax